selamat menikmati kepada Ketua Majulis Talib Al-Humanda Ibu Haji Mimin dan juga yang saya hormati kepada para panitia semua disini yang mungkin sudah mempersiapkan ini semua dengan semaksimal mungkin ya kreatif banget kalau ini bikin-bikin ini ya terima kasih kepada panitia yang sudah susah-susah payah yang sudah dengan semangatnya ya Ibu-Ibu ya mendekor ini semua begitu keren sih menurut saya wow keren ya dan juga disini saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia disini semuanya kompak ya warga sini selalu kompak Alhamdulillah dari anak mudanya sampai orang tuanya selalu memakaruhi ya Ibu ya dan juga saya hormati kepada Ibu Ustazah Aas Alhamdulillah Ibu Ustazah Aisyah dan juga kepada Ibu Ustazah Haji Ida Laylatu Soliha yang sudah tanpa hadir dan juga yang saya hormati kepada para ketua majelis taklim semua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya Ibu-Ibu ya dan juga yang saya hormati juga kepada para Ibu-Ibu semua jamaah yang hadir disini puji syukur kita panjarkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman nikmat Islam dan nikmat sehat wa albiyat sehingga kita dapat berkumpul berselaturahmi di tempat yang mulia ini kumahabi Ibu damang Alhamdulillah di pagi hari ini Alhamdulillah cuacanya mendukung ya Ibu-Ibu ya Alhamdulillah banget biasanya saya setiap hadir selalu hujan Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya Ibu-Ibu ya dan Ibu yang hadirnya tampak dari pojok sana sana Alhamdulillah banyak ya dan Ibu-Ibu mungkin tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan disini karena waktu juga udah terlalu siang dan juga Ibu Ustaznya juga udah dateng ya Ibu-Ibu ya mungkin hanya beberapa hal yang mungkin Ibu-Ibu jangan bosen-bosen ya kalau saya selalu memberikan oh jangan ini lagi ini lagi karena ini emang harus saya sampaikan kepada seluruh warga neglasari saya emang mau bosen-bosen tak ngebijakan ke Ibu-Ibu nya agar semuanya pada tahu ya mungkin hal yang pertama disini hal yang paling penting menurut saya ya Ibu-Ibu tahu tidak apa itu stunting tahu tahu pendek ya stunting itu pendek tapi tidak semua orang stunting itu pendek gitu Ibu-Ibu disini saya ingin memberikan sedikit materi tentang stunting yang mungkin Ibu-Ibu yang belum tahu biar tahu ya Ibu-Ibu ya stunting itu adalah masalah gijik kronis akibat kekurangan masukan makanan bergiji Ibu-Ibu nih gini ya Ibu-Ibu tahu tidak Indonesia itu sudah termasuk urutan keempat sedunia loh stuntingnya urutan keempat gitu ya coba bayangkan urutan keempat nah disini stunting itu sedikit akan saya beri kasih tahu ya begini gejala-gejala stunting itu mungkin akibat dari karena kurang asupan gizi ya Ibu-Ibu ya nih semasa misalkan ibunya lagi hamil makanya kalau lagi hamil itu beri asupan gijinya yang bergiji Ibu-Ibu nih Ibu-Ibu hamilnya kalau lagi hamil itu nggak boleh makannya pedas-pedas emang sih kalau lagi hidup kayaknya kayaknya pedas-pedas Ibu-Ibu ya ya nggak apa-apa tapi tolong dipurangi karena stunting itu berakibatnya patah loh Ibu-Ibu kalau anak-anak udah kena stunting obatnya itu susah diobati nah gitu jadi tolong untuk Ibu-Ibu hamil beri asupan gijinya yang bergiji ya utamakan makanannya yang mengandung protein 4 sehat 5 sempurna biar nanti anak-anak yang dilahirkan ya tumbuh dengan sehat nah stunting ini juga nanti akan ketawa itu setelah umur 2 tahun nah dari masa kehamilan sampai umur 2 tahun tolong cek kesehatan anak-anak balitanya yang sebelum umur 2 tahun tolong dicek wah ini anak saya umur 1 tahun setengah kok tinggi badannya masih segini ya terus berat badannya kok masih segini ya tidak normal seperti anak-anak pada umumnya itu perlu dicurigai loh orang tua jangan diam aja kok enak saya letih wahinya sedangkan ini kan umurnya udah 2 tahun harusnya kan umur 2 tahun itu berat badannya segini tinggi badannya segini kenapa ya nah itu perlu dipertanyakan ibu-ibu lah cicik wah tolong makanya kalau untuk mengecek starting itu ibu-ibu harus lanjut ke kemana coba ibu-ibu posyandu nah makanya tolong yang punya balita setiap bulan dateng ya ke posyandu tapi sih yang saya tahu alhamdulillah disini selalu merespon setiap ada posyandu nah gitu mungkin hal yang kedua kita tutup masalah starting ya ibu-ibu ya sudah mengerti ibu betapa pentingnya starting ya karena ini untuk kedepannya masa depan anak kita ya kalau misalkan anak kita termasuk starting kan aduh karunya nanti dia akan apa-apa namanya malu kepada teman-temannya gitu oke hal yang kedua yaitu masalah di yang sekarang di kita ini kayaknya lagi booming deh sempetan listrik bener gak ibu-ibu? bener ya? nah saya sih tidak melarang cuma saya menghimbau kepada para orang tua tolonglah jangan sampai anak-anaknya itu main di jalan raya saya sering ngeliat loh di jalan raya itu ya Allah gitu anak-anak kan takutnya kesenggol mobil juga pokoknya udah jadi mamala adanya cekolong bahala menyauh itu mamala kalau dulu kan orang tua sekarang sudah mulai ada mamala juga loh gara-gara sepeda listrik bener nah ini saya menghimbau kepada para orang tua tolong kasih tau anak-anaknya nah jangan main di jalan raya juga jangan jauh-jauh ya dari sana ke sini itu kan jauh banget memang kita susah juga sih ya untuk meng kasih tau anak-anak sebenarnya kita udah nah jangan-jangan tapi kan gak ketauan ya maksudnya kita harus ikutin anak terus nah gitu pokoknya tolong dukungannya dari ibu semua saya gak mau nanti ada kerusuhan atau apa gara-gara sepeda listrik dan juga kan kita gak bukana supir OG-nya ibu punya kadang-kadang kartengah itu yang saya lihat loh saya sering melihat itu saya juga sering eh deh hati-hati gitu tapi namanya anak-anak susah juga ya hal yang ketiga ibu-ibu saya ingin tanya apakah semuanya kakak kartu keronya sudah di barcode benar benar sudah yang benar yang sudah-sudah ya nanti pas diperiksa belum lagi itu kata bunda takut gak dapat bansos loh karena ke depannya barcode itu sangat penting ya buat keperluan kita kebang buat kita kalau ada bantuan juga kan sekarang itu semuanya sistemnya harus berbarcode harus berbarcode jadi semuanya ini metode baru mungkin dari pemerintah sudah modern ya ibu-ibunya pokoknya kalau ibu-ibu misalnya kurang paham tolong aja minta tolong kepada Pak RT-nya kalau enggak kepada anak yang lebih muda pokoknya ibu-ibu 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 yaudah mungkin hanya itu yang saya sepekan disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan dulu atau buat bulurah coba iya